Oke, ya, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, ya, oke. Nah, hari ini saya akan membahas tugas yang kemarin ya. Tugas yang kemarin, gitu. Oke, ya. Nah, ini soal yang kemarin. Tugasnya adalah jurnal penyesuaian untuk P31A. Nah, ini jurnal penyesuaian. Kemudian sampai dengan laporan laba rugi ya. Saya minta kemarin. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah, berdasarkan transaksi berikut ini. Nah, ini ada transaksi untuk informasi terkait dengan penyesuaian, yaitu yang pertama adalah supplies on hand pada tanggal 30 Juni adalah sebesar 1.100. Seperti ini yang ada di tangan. Maka, yang pertama yang harus kita lihat adalah akun supplies-nya. Supplies-nya berapa? 2.000. Nah, 2.000 kan? Sedangkan untuk apa namanya, persediaan akhirnya atau on hand-nya, supplies on hand-nya adalah sebesar 1.100. Berarti, sebesar berapakah yang sudah menjadi expense, yang sudah digunakan adalah 900. Maka, jurnalnya adalah seperti ini. Nah, saya sudah mengerjakan. Jadi, kita pencatat ke dalam jurnal adalah supplies expense. Supplies expense-nya di debit sebesar 1.900, kemudian akun supplies-nya di kredit sebesar 1.900. Kenapa 1.900? Karena di soal sudah dijelaskan bahwa untuk supply saldo awalnya adalah 2.000, sedangkan on hand-nya adalah 1.100. Nah, selisihnya itu sudah menjadi expense. Karena sudah dikonsumsi. Oke, 1. Terus, yang kedua, jurnal penyesuaian terkait dengan utility bill. Jadi, ada utility bill atau tagian ya. Tagian untuk utilitas. Utilitas penilai 150. Belum dicatat dan tidak akan dibayar sampai dengan bulan depan. Jadi, ada tagian. Tagiannya itu belum dibayar dan belum dicatat. Belum dicatat dan belum dibayar. Berarti, harus kita catat. Kalau begitu. Sebesarnya berapa? 150. Kita perhatikan dulu. Di sini ada apa namanya? Informasi untuk utility-nya adalah ada utility expense, tapi tidak ada utility. Utility payable. Kalau ini kan jelas bahwa will not be paid. Berarti kalau belum dibayar adalah jadi utang. Ada tagian. Tagian apa? Ya, macam-macam. Ada tagian listrik, tagian air. Tapi di sini adalah utility. Utility itu biasanya listrik air. Nah, maka ketika belum dibayar, maka jadinya utang. Tetapi sudah muncul yang namanya expense. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah utility expense-nya di debit, kemudian account payable. Kenapa ke account payable? Karena tidak ada akun apa namanya utility payable, kan? Yang ada hanya ini. Utility payable? Tidak ada. Jadi, kita gunakan account payable. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah utility expense sebesar 150, kemudian account payable 150. Di kredit. Utangnya bertambah, utility expense-nya juga bertambah. Ini satu, dua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah insurance policy is for a year. For a year. Berarti asuransinya, kalau asuransi ini maksudnya adalah asuransi di bayar di muka, alias yang namanya private insurance. Nah, private insurance kita taunya mulainya kapan. Nah, ini kita lihat dari soal bahwa Jujono memulai business consulting firm-nya yaitu Jujono Company bertanggal 1 Juni 2014. 1 Juni. Dan ini adalah lapornya per tanggal 30 Juni. Berarti baru 1 1 bulan. Sedangkan private insurance-nya adalah 3.000 untuk berapa tahun? 1 1 tahun. Ya. Insurance policy is for a year. Berarti 1 tahun. Berarti 3.000 nanti kita bagi 2 12. Yes. Sehingga jurnalnya adalah insurance expense kemudian kreditnya adalah private insurance. Karena private insurance ini sudah berubah atau sudah expired selama 1 bulan. Dapatnya dari mana? 250 adalah 3.000 kita bagi 2 12. Ya. Jadi, disini 3.000 bagi 12. Oke. Selesai. Terus yang berikutnya adalah untuk yang keempat. Ini transaksi yang keempat untuk informasi penyesuaian adalah sebesar 2.500 2.500 atas unearned service revenue itu diakui untuk service perform sampai dengan akhir bulan. Ini sudah diakui. Berarti sudah dijalankan. Sudah dikerjakan. Sampai dengan akhir bulan adalah sebesar 2.500 yang sudah berubah menjadi service revenue. Kalau 2.500 of unearned service revenue is recognized for service perform. berarti sebelumnya kita catat sebagai unearned service revenue kemudian berubah menjadi service revenue. Nah, kita lihat saldo apa namanya unearned service revenue awalnya 4.000 kemudian yang sudah berubah menjadi revenue adalah sebesar 2.500 kalau begitu yang kita sesuaikan berapa? Ya, 2.500 gitu ya. 4.000 dikurangi 2.500 karena apa? Kan 2.500 unearned service revenue is recognized for service perform. Artinya si perusahaan sudah memberikan jasa senilai 2.500 2.500 sehingga jurnalnya adalah unearned service revenue di debit karena dia berubah ya dia berkurang unearned service revenue berubah menjadi service revenue atau berkurang dan service revenue bertambah di kredit sebesar 2.500 gitu kemudian untuk yang transaksi kelima nah ini ada salary sebesar 1.600 are accrued yaitu kapan per tanggal 30 Juni accrued itu artinya apa? accrued itu artinya bahwa sudah terjadi sudah terhimpun artinya karyawan sudah bekerja tapi belum dibayar kok tahu belum dibayar karena tidak ada pembayaran cash disini nah kemudian salary 1.600 baru diakui sebagai expense ya salary and wages expense nanti kita akui sebesar berapa? ya sebesar 1.600 nah karena belum dibayar ini kan baru diakui tapi belum dibayar belum biasanya kan orang itu kerja dulu baru dibayar nah nanti dibayarnya kapan biasanya di awal bulan berikutnya maka kemudian kita penyesuaiannya adalah salaries and wages expense tapi juga nanti karena belum dibayar akan muncul yang namanya salaries and wages payable alias uang gaji salaries and wages expense kan ada nih nah kalau yang 4.000 kemudian nah dengan adanya jalan penyesuaian ini maka kita buat salaries and wages expense-nya berapa? 1.600 kemudian kreditnya adalah salaries and wages payable kalau payable pak belum dibayar ya baru nanti di awal bulan salaries and wages payable-nya kita debit berkurang kemudian cash nah kalau ini kan untuk jalan penyesuaiannya saja oke kemudian untuk transaksi 6 ya informasi 6 equipment memiliki umur 4 tahun ya tanpa nilai sisa kemudian di depreciasi sebesar 300 per bulan selama 48 bulan ya karena 1 tahun itu kan 12 bulan dikali 4 jadinya 4 48 gitu ya tapi kita gak perlu ngitung karena disini sudah dijelaskan bahwa it is being depreciated at ini di depreciasi sebesar 300 per bulan nah ini kan baru transaksinya baru 1 bulan ya dimulai di awal 1 Juni dan ini laporannya adalah per 30 Juni berarti 1 bulan ya sudah ini angka disini aja maka jurnal penyesuaiannya adalah depreciation expense kemudian kita catat depreciation expense dan akumulasi depreciasi equipment besarnya berapa sebesar 300 sesuai dengan yang ada di informasi karena rate-nya itu per bulan adalah 300 kemudian yang transaksi terakhir transaksi terakhir ini adalah invoice invoice sebesar 2100 dari service perform gitu ya dari jasa yang sudah dilakukan selama bulan tersebut during the month selama bulan Juni have not been recorded belum dicatat sampai dengan tanggal 30 Juni berarti kalau belum dicatat harus kita catat nah ini ngetatnya sebagaimana ini kan jasa oke berarti service revenue kita sudah memberikan jasa sudah of service perform berarti kan sudah pasif ini bentuknya pasif berarti sudah dilakukan sudah dibayar belum bentuknya masih invoice kalau bentuknya masih tagian berarti belum dibayar berarti jadinya adalah account account receivable kita catat sebagai account receivablenya di debit sebesar 2100 ya sebesar ini kalau disoal berapa 2100 yaudah karena belum dicatat maka kita catat account receivable 2100 dan service revenue berapa 2000 sama 2100 gitu nah sehingga untuk jurnal penyesuaiannya adalah sebesar 7800 dan sebalans ya ini untuk jurnal penyesuaian bagaimanakah untuk posting buku besar nah ini kebetulan sudah saya kerjakan semua jadi untuk buku besar nah kalau ada saldo perhatikan disini disoal disini disoal ada saldo saldonya ya pertanggal 30 Juni ini trial balance maka trial balance ini kita masukkan dulu ke buku besarnya ya ini masukkan saja sebagai opening balance kalau yang tidak ada transaksi masukkan opening balance opening balance kemudian dari jurnal penyesuaian kita posting ke buku besar kalau ini compressible ya sudah masukkan ke dari compressible ya disini 2100 ya masukkan saja sehingga saldonya jadi 8100 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir akunnya adalah utilities expense perhatikan lagi perhatikan lagi sebisa mungkin kalau buku besar kita buat berurut kenapa agar kita memudahkan pada saat penyusunan adjusted trial balance nah ini adjusted trial balance ini saya ambilkan dari buku besarnya nah kalau mudahnya saya pakai sama dengan sama dengan ini aja untuk memastikan bahwa angkanya benar dan tidak typo kalau excel kan enak tinggal sama dengan sama dengan sama dengan udah masuk sehingga disini saldonya masing-masing sudah dan balance kalau enggak balance pasti salah meskipun balance tentu benar nah ini adalah adjusted trial balance oke ini ngambilnya dari seluruh buku besar yang ada disini nah pastikan semuanya sudah diposting nah ini harusnya ditambah satu kolom lagi untuk reference untuk memastikan bahwa sudah masuk ya seperti halnya untuk adjusting interest ini saya beri tanda tick mark contrain gitu ya untuk memastikan bahwa sudah ter terposting sehingga disini tidak ada yang lewat karena kalau ada yang terlewat untuk adjusted trial balance-nya ini pasti enggak balance untuk GL-nya enggak tidak terposting semua maka akibatnya disini enggak ini kebetulan sama nah selanjutnya diminta untuk menyusun laporan laba rugi laporan laba rugi itu terdiri dari service revenue ya intinya adalah kalau laporan laba rugi isinya adalah revenue dan betul revenue dikurangi dengan expense maka yang kita ambil hanyalah yang ini saja revenue nah formatnya seperti ini simple nya revenue nah revenue nya apa yaitu service revenue besarnya berapa 12.500 total revenue 12.500 kemudian ada expense dari supply expense depreciation expense insulin expense salary and wages expense rent expense utility expense sudah dijumlah total expense nya berapa 8.200 sehingga net income or loss ini jelas income karena revenue lebih besar daripada x expense oke ada pertanyaan nah ini laba posisinya kok bisa laba karena pendapatan lebih besar daripada revenue lebih besar daripada expense pak kalau kondisinya kebalik kalau expense yang lebih besar daripada revenue nya pendapatannya lebih kecil daripada expense nya rugi itu itu ya nah